Kegiatan rapat grup diskusian antara badan lingkungan hidup yang dilaksanakan selama satu hari sangat penting karena mendukung perlindungan hayati baik flora maupun fauna agar meminimalisir kerusakan lingkungan hidup. Adapun FJD menghasilkan tiga poin penting, antara lain merumuskan aksi kegiatan dalam rangka mengelola KSK ekosistem esensial Wabubi agar pengelolaannya dapat lestari, menampung aspirasi dan informasi dari masyarakat sekitar Wabubi agar stakeholder terkait dapat mengelola KSK ekosistem esensial Wabubi dengan baik dan dengan tujuan utama yaitu lingkungan lestari dan masyarakat mendapatkan keuntungan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Insinyur Harmini MSI, usai forum grup diskusian. Fokus grup diskusian pengelolaan rencana KSK ekosistem esensial Wabubi, Masur Wabubudian diraksanakan dengan kerjasama, kerjasama antara WBF dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan ini sangat penting karena mendukung perlindungan, perlindungan hayati baik flora dan hauna agar memenimal kerusakan, kerusakan lingkungan. Pertama merumuskan aksi rencana kegiatan dalam rangka pengelola KSK, KSK ekosistem esensial Wabubi, Wasur, Bubul, dan Bian agar pengelolahannya bisa lestari. Yang kedua, menampung aspirasi dan informasi dari masyarakat sekitar Wabubi, ekosistem esensial Wabubi, Wasur, Bubul, dan Bian, supaya dapat dengan stakeholder yang lain terkait bisa mengelola KSK tadi dengan baik. Yang ketiga, yang tujuan utama adalah lingkungan lestari, tapi masyarakat juga mendapatkan perlindungan. Itulah hasil kegiatan pada sore hari ini. Selamat tinggal.